selamat pagi bertemu lagi dengan saya di channel media pertanian pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan aplikasi di tanaman bawang merah saya yang pada saat ini sudah berusia 25 hari aplikasi kali ini guna untuk mengendalikan penyakit di tanaman bawang merah yaitu laifusarium dan juga antraknosa pada video kali ini saya akan melakukan aplikasi fungisida dan insektisida dan juga ada tambahan lagi yaitu boron untuk aplikasi di tanaman bawang merah saya apa saja yang saya aplikasi ikuti terus videonya baik teman-teman media pertanian yang pertama akan saya kenalkan yaitu sagrigat sagrigat adalah fungisida sistemik berbentuk tepung untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi seperti plus, hawar pelepah, ceritospora, dan percak daun akan tetapi pada kesempatan video kali ini akan saya aplikasikan di tanaman bawang merah guna untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah yaitu laifusarium dan juga antraknosa untuk sagrigat saya menggunakan 30 gram per tanknya untuk sagrigat harga 65 ribu kemasan 100 gram terus untuk yang kedua ini saya menggunakan mindset dari PT UPL 82 WP ini adalah berban aktif mankosep ini mankosep berwarna kuning dan ada juga mankosep yang berwarna merah maaf berwarna biru ini saya gunakan untuk mengendalikan bercak daun pada tanaman bawang merah saya dan saya menggunakan mindset ini sekitar 30 gram per tanki 16 liter ini terus untuk inseknya saya menggunakan insektisida dari bilkah yaitu arjuna dengan bahan aktif klorvenapir 200 gram per liter insektisida racun perut kontak dan pernafasan berbentuk pekatan yang dapat di semulas emulsikan dalam air berwarna kekuningan untuk mengendalikan hama-hama pada tanaman saya menggunakan arjuna ini dengan dosis 15 mili per tanki 16 liter dan untuk aplikasi ini saya juga tambahin dengan pupuk boron dari santani cap kuda sakti pupuk boron 48% saya kasih ini sekitar 6 sendok makan untuk aplikasi bawang merah padat usia 25 hari saya kasih 4-5 sendok tadi terus tak lupa setiap aplikasi saya menggunakan perkat ini saya menggunakan perkat dengan mark dagang power stick dari PT Dharma Ayutani power stick kita campur ke dalam pesticida untuk memperkuat dan juga untuk perata pada pesticida yang akan kita spraykan di tanaman bawang merah untuk selanjutnya mari kita lakukan pencampuran pesticida yang akan kita campur yang pertama adalah yang berbentuk tepung ataupun yang berbentuk seperti ini WP ataupun WG kalau WP seperti ini ini juga WP ini granul atau seperti pupuk ya teman-teman kita campur di air dalam bak sini yang pertama kita campur adalah pupuk boronya bagaimana penyampurannya ikuti terus videonya kemudian maaf ya teman-teman ini tidak bisa ditiru karena saya tidak menggunakan pelindung tangan ini darurat karena saya lupa membawa sarung tangan ini segregatnya kita kasih sekitar 30 gram per liternya karena ini adalah sisa terakhir kita masukkan semua karena satu kemasan ini kita jadikan kemarin sampai saat ini 4 tanki ini adalah tanki terakhir aplikasi segregat sore hari ini ini adalah terakhir ini sudah habis kemudian kita masukkan lagi manset kemudian kita lakukan pengaturan di dalam bak ini agar pesticida bercampur dengan merata kita lakukan penyemprot tan sagrigat manset pupuk boron insektisida arjuna dan juga dengan menggunakan perkat penembus dan berata dari PT Dharma Ayutani setelah kita setelah kita rasa sudah tercampur semua kita kemudian tuang ke dalam tangki setelah kita masukkan dari manset cagrigat dan juga boron tadi kemudian kita masukkan insekt dari belka yaitu arjuna kita kasih 15 ml per tankinya karena kita ini habis kita kocok-kocok agar tidak ada sisa di dalam kotol agar dapat kita manfaatkan agar tanaman kita terdapat dari serangan bulat di tanaman bau merah kita terus selanjutnya kita masukkan yaitu power stick atau perakat perata dan juga penembus dari kesemuanya ini kita masukkan yang paling akhir agar ini bisa meratakan dan juga memperkuat fungisida dan juga insektisida yang telah kita masukkan di dalam tanki tadi kita kasih dua setengah tutup agar bisa merekat dan juga merata ke semua jaringan tanaman setelah itu kita aduk-aduk agar merata kita di dalam di dalam bag ini agar dapat merata kemudian kita masukkan ke dalam ember atau sprayer baik teman-teman ini adalah lahan bawang merah saya dan tadi saya sudah melakukan aplikasi disini sampai sekitar sini mari kita lakukan penyemrotan berikutnya ikuti terus videonya kita lakukan aplikasi pada tanaman bawang merah ini yang pada tempoh hari terkena penyakit antraknosa dan juga layu musarium alhamdulillah ini sudah mulai sembuh dan tumbuh tunas baru semoga aja ikhtiar yang telah saya lakukan terus-menerus ini membawa berkah dan juga bisa panen maksimal ini adalah bawang merah jenis Thailand yang saya tanam pada tanggal sembilan bulan dua dan sekarang tanggal tanggal lima sudah berusia sekitar 25 hari ini juga contoh dari terkenal layu musarium tapi sudah mulai ada tunas baru dia sembuh bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe klik loncengnya share video ini ke media sosial agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari video-video media pertanian ini lahan saya lahan sekitar 1191 antar persegi cukup sekian apabila ada kekurangan dari video ini kami minta maaf yang sebesar-besarnya wabilletofaik walhidayah waridawal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati